Salam Hori Om Swastiastu Halo Sahabat STI Bali Mawali Mawali Sarang Titian Kucita Dewi Tetap dalam program acara OR Obrolan Rumah Bareng Nyai kan nih nyai beneran nih lah programnya Jumbo Saya sudah memprediksi gitu Kalau ngundang dua orang ini pasti bakal hancur Koko tempatin saya di tengah Jadi kesannya saya kayak Presenternya Kan gitu, jadi saya mau wawancari Koko, wawancaranya ku ngasep gitu Kembalikan Ada Gus Menir dan ada Kucita Dewi Ini dua tokoh yang Jujurnya saya selalu mengikuti Gerak-gerak mereka di Youtube Karya-karya mereka Karena kalau Kucita Dewi Dari saya di kampus dulu sering nonton Pentasnya biasanya kalau ada acara di kampus Dia sering main juga di udang Tapi waktu itu belum Kucita Dewi Waktu itu pakai nama apa? Belum punya Liku Ikip Liku Ikip gitu Karena kan kuliahnya di Ikip Liku Ikip orangnya Dan ternyata keluarnya jadi Kucita Dewi Lalu kemudian kalau Gus Menir Nah ini dua orang ini unik Kenapa unik? Kalau Gus Menir taunya dari dulu Operator rekaman ya Operator rekaman iya Berubah jadi videografer iya Megening iya juga Keduanya ini adalah Orang yang multi talent Bukan multi talent Lucu 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 Gini 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 Pertama Tiang lihat di Kedonganan Kedonganan Jadi Tiang kan selalu Selalu melirik orang itu ya Orang ini Oh ini berbakat Cuman Kurang gini aja Kurang gini Selalu seperti itu Kayak jadi talent score Atau apa modelnya? Apa itu tidak ngerti dong? Pencari bakat Oh pencari bakat Enggak sih dalam hati aja gitu Karena Tiang Lama di studio rekaman kan Tahu Feeling ada Oh ini bisa Ini bisa Lihat waktu itu Nari Ini Arja Arja Bondres Prebon Kita belum-belum kenal Tapi temen udah kenal Nah begitu Di panggung Wah Nyambung Gitu Saling wale Waktu itu Gus Menin Sudah STI Sudah STI sudah lama sebenarnya STI itu sudah lama Dari 2006 ya Ya 2006 ya Masih di Apple studio sudah ada STI Tapi tradisi Oh ya bener 2006 Betul ya Udah Udah tradisi Ngedokario Kemana-mana Nah terus untuk merubah ke inovatif baru Tahun 2016 ya 2016 Seke topeng inovatif Inovatif Nah itu ketemunya dia di panggung itu tadi Itu ketemu pertamanya Pertama Udah gitu udah 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 gitu Lagi ketemu Seniman kan Apalagi sering Pertama Terus lama-lama Keseringan Ketemu Keseringan atau sengaja dibuat jadi sering? Tidak 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 Pernah denger Nah sampai akhirnya aku mengikuti lomba Dapet juara lah lomba likunya itu Di RRI waktu itu inget banget Nah akhirnya banyak yang melirik ngajak nariku Disuruh nari sini Jadi freelance aku Tidak hanya di Arjen Salah satunya di STI gitu Belum juga Belum 2015 Aku disuruh nari sama Pak Deane yang dari Kedonganan Nah aku gak tahu narinya yang selesai sama Orang lain yang Mempertemukannya Ya Akhirnya ternyata ini katanya topeng STI gitu Yaudah nari gitu aja Tidak ada Gimana perkenalan pun juga Itu masih tradisi Tidak ada yang mau danya Saya ini Tidak gitu Nanti ceritanya gini bertemunya Oh ya udah Selesai nari yaudah Tidak nari Karakter seniman kita kan gitu Perang saya apa? Lakukan perang Sebut itu terima honor pulang Gak ada lagi kok Apa yang mau ngapain juga kan gitu kan Gak ada nih Nah nanti yang ngajakin saya nari Itu adalah Kak Gaul Teman saya sendiri Nah yang di STI Kak Gaul STI Bali Itu yang sering nelpon Ca yuk ikut yuk nari gini Ikut nari ini Nah ini gak pernah Ngubungin saya Jadi gak pernah ngubungin Jadi mengalir begitu aja gitu Sampai akhirnya aku yang dikasih nama Kuchita Dewi itu karena sesuatu halku Nah itu yang ngasih nama Kuchita Dewi siapa? Ini Sebelum jadi atau setelah jadian? Sebelum jadi Begini ceritanya Dia ini tidak mau ikut Tidak mau ikut gerup Aku maunya freelance kok Kalau bayang saya waktu itu Kuchita Dewi Denger kata Kuchita Memang dari itu ya? Nanti diceritakan Kalau saya tuh gak mau gerup kok Aku maunya freelance Jadi gak mau Aku pun juga dulu sempat sama Dadong Rerot juga Sama Sengap Cedil itu biasa Banyak kemana-mana dia Banyak kemana-mana aku tuh Mudahnya aku nyalon orang Ngetah apa tuh Traisi Ini dipaksa masuk group Aku gak mau Gak mau Nah pinter lah ini Karena dia gak mau Saya kan Harus punya akal nih Kenken sekarang Nah terus dirumah ada studio kan Nah kita buat lagu aja Dia membuatin lagu Memperkenalkan diri STI Jadi ada Yang sempat yang bikin lagu itu Sempat pertama itu yang meledak Rahundo Sekarang udah Tensiun dari STI Rahundo Kak Gaul Agung Asep Kuchita Dewi Nah Tiang buat lagu itu Buat lagu itu Ajak Tiang nyanyi Nah lama-lama Tiang publikasikan di Bali TV Sekitar 3 bulan Lama-lama masyarakat kan Tertanam dia Nama Kuchita Dewi Mau tidak Mau dia kan harus tanggung jawab Dengan nama itu Jadi ceritanya Nggak minta persetujuan dulu Enggak Enggak nyanyi kok Ini untuk di panggung aja Untuk di panggung aja Namanya siapa Kalau sama STI Bali Namanya Kuchita Dewi Oke Kan aku gitu Padahal nama panjangnya lengkap Niketut Kurnia Dewi Nirmala Karunia Dewi Nirmala Nah itu Makanya kan Karena Apa namanya Ya aku mau ikut rekaman Nanti pak Kalau nyanyi di panggung Sama STI Ini nyanyiannya Oh iya ya Ji Oke Kan gitu Namanya Kuchita Dewi Abis itu kan udah mungkin Karena memang sering juga nari Sama STI Balinya Nah kan Kedua itu Aku keluar nih nari Bukan sama STI Nari sama yang lain Group yang lain Eh Kuchita Dewi Kuchita Dewi Gitu Gitu orangnya Eh kok Kuchita Dewi Jadi orang tuh Manggil aku tuh Kuchita Dewi kok Gitu Karena lagu itu Iya mungkin Jadi gimana nih Lagu itu meledak kok Meledak dimana-mana Bahkan bajakan tuh hampir Seluruh Bali Berarti itu nama yang tidak dikehendaki sebelumnya Iya Jadi secara tidak langsung Aku mengalir begitu aja Dan aku masuk begitu aja Di grupnya itu Gitu Maksudnya secara terpaksa Jadi sebenarnya Mungkin seperti itu Tapi kalau menurut aku sih Nama Kuchita Dewi itu Itu yang membawa berkah Jadi ya Artinya memang gak ada Makna apa ya Kuchita Dewi Masih tau Nama Kuchita Dewi Sebelum ketemu sama dia Iya Jadi Yang kan Berangkat nari Sama Kak Gaul Dimana ya Lupa-lupa inget Di bypass kayaknya Ini kan jalannya macet Nah di depan Ada tulisan Di mobil pickup itu Ada tulisan Kuchita Dewi Baru tak lihat Di gerobahnya itu Babi Itu kedat yang Weh Kreatif Dia kan selalu suka Kreatif sekali ini supirnya lo Kuchita Dewi Kuchita Dewi Biasanya kan kata-kata romantis Ya Kuchita Dewi Kuchita Ada komanya Kuchit 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 Akhirnya ketemu ini Dia kesihkan Dia aja Ternyata Naik Ternyata Ternyata banyak yang tahu Gitu Nama membawa berkah Jadi Jadi Sing sekan Berpendapat Kuno Yang mengatakan bahwa Apalah arti sebuah nama Itu Penting Penting Bahkan STI Itu kan Pernah Yang ganti namanya Apa dulu sempatnya Sempatnya Seko Topeng Inguh Ya Kata Inguh Seken Inguh Itu Jadi diprotes sama Gus Ade Gus Ade Arimani Dari Apel Ya anaknya Pak Komang Apel Gus Ini mau seken apa yang kean Ya seken lah Kalau mau serius Ganti nama Inguhnya itu Loh Berpikir Apa Dia pakai Telepon teman-teman Dia kumpul Ini Disuruh ganti nih Inguhnya Yang anak seken Inguh Oke Dia ganti Pakai apa ya Kalau Iswaro Terlalu Serem Ah Pakai inovatif aja Cemblong aja Pakai inovatif Malah inovatif itu Membuka Luang Jadinya Siapapun Sahaja Nah Kemarin Waktu sudah memakai nama STI Bali Itu Tiang sama teman-teman Belum berinovatif Dari segi pakaian Masih tradisi Waktu itu Sudah ada Anggung ASEP apa belum? Sudah 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 Itu dah Lama-lama Tiang berpikir sama teman Kita belum inovatif ini Nanti dilihat sama Teman-teman yang kuliah itu Diketahuin nanti Nah merubah ini Perlu persetujuan teman-teman Akhirnya Tiang berdua yang Yang Ke inovatif Yang berdua ini Tradisi Jadi Tiang harus mencari teman lagi Yang Kucita Ya Kucita sama Ngurahodonya itu Gitu Nah Kalau kemudian munculnya Benih-benih cinta itu gimana gitu? Karena dia Dia memberikan kesempatan Enggak 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 tahu Kenapa bisa sama Ini Gitu Karena awalnya itu ya Mungkin berawal dari Guyu-guyu Guyu-guyu Kemistrinya Dapet Aku kan punya pacarku Sebelum ini Iya lah Aku punya pacar Gitu Tapi kan gak tahu kehidupannya Ajiknya Karena aku gak tahu Nah pokoknya aku kayak Yang di Apa namanya Eh gitu kan gak enak Bajang gini-gini Nah seperti itu Pada suatu hari Aku tuh kayak yang memang Yang mungkin tidak jodoh kan gitu ya Ya aku Bercerita sama Ajiknya Soal putus Itu loh Bukan soal putus sih Mungkin dilihat aku ya Kayak yang nari mungkin kayak bengong gitu Mungkin gimana gitu kan Kayak gak semangat Kayak gak biasanya Terus digoda sama Arjuna gitu Dikasih motivasi gitu loh Dikasih motivasi Istilahnya diwale lah Kayak lagunya saya yang pertama tuh Guyu-guyu Dadi rindu Aku punya tuh dibuatin lagu Idenya itu Guyu-guyu udah dirindu Kayak gitu dah Diajak ngobrol Modal saling wale gitu aja Modalnya Iya lama-lama gak tahu kenapa Teman-teman juga pada Yang gimana gitu kan Mendukung Mendukung Itu Itu bawa hati yang dulu Rahundo sama Kak Gaul Itu kayak yang Gini-gini Karena kalau dibilang kan Kayaknya gak mungkin lah Aku sama dia gitu Tapi ya mungkin Memang jodoh balik lagi Semesta mendukung gitu Karena aku juga gini kok Aku memang tidak mau yang Yang nyari pacar lagi Itu saat itu Memutiskan untuk Kalau bisa Ya dipertemukan sama orang Yang memang Ya harus menjadi suami lah Atau enggak Memang harus yang diajak itu Pak Adon Ya mungkin berjalan begitu aja Ya jodohnya ya ini Dan ternyata Cocok bukan hanya di panggung Tapi di keluarga juga cocok Jadi sama-sama gila gitu Ini saya gak kebayang itu Dua tokoh yang sama-sama gilanya Di rumah sih keng-keng rame ini Oh rame Nah kalau di rumah Kalau keseharian gimana di rumah Biasa aja Diam dia kok Cue Ini orangnya cue Asli ini cue Cue Makanya banyak yang bilang kan Pegas Kok yang panggung di panggung Beda ya Gue ngasepnya Kalau di rumah gimana Wih cue Kalau udah bilang A ya A Dia tuh orangnya yang Kalau udah janjian sama orang Harus on time Pokoknya harus ya Ini karena sesuatu hal tadi Pintu rusak Tegas orangnya Memang dari Pertama sebelum nikah pun Dia memang orangnya Ya modernnya tegas Sama grup pun tegas Termasuk juga di rumah Sama anak-anak Sama tiang juga Banyak belajar dari ajiknya Bahkan tiang S2 pun Sekolah S2 Dari dorongan beliau Saya memang sudah S2 Saya sudah masuk Baru ketemu sarang ajiknya Banyaknya dia yang Ngasih masukan Karena kan kalau S2 Memang harus sebenarnya Pengalaman dulu Yang dicari Akhirnya pura-pura pinter Karena dia kan udah pengalaman Pengalamannya udah Ya lumayan Lebih senior Nah biar mendapatkan dia Kan pura-pura Oh modus Ternyata modus Kayak lagunya Mokyu Seraswati Iya Modus Ini Kalau Nama Kucita Dewi kan udah Saya jadi mikir malah Gus Menir gitu Nama aslinya Ida Bagus Ketut Indra Darmawan Ya Kenalnya Gus Menir Tiba-tiba jadi Asep Ngerasa lebih nyaman dengan nama yang mana sebenarnya? Sebenarnya sih semua nyaman Jadi Di KTP tetap ya? Tetap 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 harus ada itu, kemarin karena punya anak buah, namanya Agung terkadang saya manggilnya dia Asem itu gagap nah, itu adalah tiang berpikir ke sana karena tiang ambil topeng ini secara tidak sengaja, saya namakan siapa yang terkasih nama ini akhirnya tercetus lah ide ke sana, ke anak buah itu tiang kasih nama Agung Asem artinya bukan ketemu oh karakternya dibikin ke Jawa-Jawa baru cari topengnya, topengnya dulu ya? enggak, enggak, enggak sengaja kemarin kan gini, tiang kan belajar di topeng tradisi menjadi penasar penasar maunya serius ini belajar bersama almarhum Ngurah Supartamo, tiang belajar penasar, mabah pertama itu, ternyata ada teman yang masuk yaitu Ngurah Janur dia ingin belajar juga tapi bodinya gede suaranya gede akhirnya yang cocok jadi penasar akhirnya dia yang cocok jadi penasar gitu, tiang waktu itu kan kurus nah tergeser lah tiang nah disuruh lah tiang jadi apa sekarang? ambil aja bondres ambil bondres tiang enggak pernah bondres tiang coba-coba pakai tapel apa? nah akhirnya tiang dapat tapel itu Agung Asem yang sudah lama tiang beli bahkan anak tiang yang pakai mainan itu sampai giginya lepas ada topengnya udah enggak kepakai sebetulnya iya enggak kepakai tiang ambil tiang coba pakai lihat di kaca terus atasannya pakai apa ya? tiang pikir-pikir pakai udang enggak mau kebetulan tiang punya belangkon tiang coba pakai belangkon kok cerona jauh dia? gitu akhirnya baru muncul ya muncul itu kemarin bukan Agung Asem saja tiang yang pertama kali di Denpasar membawa dialek Jemberana topeng dialek Jemberana bondres dulu orang mengatakan Gus Kuk setiap keluar namanya Gus Kuk setiap keluar kemarin waktu PKB tiang keluarin itu karena tiang enggak bisa membawa dua karakter susah sekarang jadi Gung Asem lalu jadi Gus Kuk berat ya? berat berahal honornya double? mungkin dulu gitu kok dulu apa namanya dua peran dia dulu sering dua peran pernah karena keseringan sehari bisa tiga kali sehari tiga kali sehari empat kali itu teman-teman cuman berpikir satu satu apa satu karakter satu karakter yang dua karakter susah nih enggak bisa korbanin satu korbanin satu request penonton yang lain ke Agung Asem lebih tepat kalau mungkin Gus Mene ngeliat perubahan yang terjadi di STI setelah bergabungnya Kucita Dewi itu seperti apa sejauh mana gitu terjadi mungkin kata inovatifnya itu tadi tapi perubahan karakter dari STI sendiri apa itu terutama setelah masuk Kucita Dewi waktu itu begitu dia yang berubah karakter dari segi pakaian ke inovatif banyak gini pro kontranya dari teman-teman senior terutama apa itu kok topeng dikasih pakaian seperti itu apalagi orang ini lebih mementing karena lucu ini pasti banyak terdengar yang miring-miring yang pernah sampai sakit hati pengen apa ya gak kuat pengen mundur suhut sampai lucu loh aku nari sama orang lain padahal aku udah masuk di STI yang aku ajak nari itu apa kalian gaya kata-kata kok kata pakaiannya kok digituin dan dia gak tahu bahwa udah gabung di STI gak tahu lah gak tahu gimana oh ya ya gitu padahal aku yang udah orang STI gitu tapi dalam hati berkata gimana aku kan gini namanya inovatif bahkan juga sudah ada yang dari dulu itu senior-senior yang juga sudah seperti itu kita kan mungkin ya mungkin yang apa namanya ketiga atau keempat kan dari 123 dari Durpo Beleleng kan terus Rarekual inovatif terus dulu katanya Pak Profesor Dibio katanya sempat buat inovatif nah jadi kan mungkin kita yang kata karena menggunakan kata inovatif itu ya modelnya ya gak ada salahnya menurut kita ya gitu karena berangkat dari kata inovatif makanya kok gitu oh yaudah karena dia mungkin memang tertariknya lebih di tradisi persensinya berbeda juga kan jadinya aku saat itu diam aja tapi aku bilang gini 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 aduh masadu akhirnya gini aduh aduh itu sempat bikin down memang memang down terus yang secara tidak sengaja lancong ke Bono Alip Haji Bono Alip yang disana cerita-cerita wah ternyata beliau lanjutkan kenapa orang bilang seperti itu karena dia belum terbiasa melihat kamu seperti itu bagaimana caranya biar mereka itu terbiasa dan sesuatu yang baru pasti biasanya karena itu karena itu nah ternyata dia semangat lagi wah cek terus bongai lagu ngai apa dengan cara akhirnya dikasih kesempatan nari di Mahalangu kalau tidak salah itu kayaknya bulan Bonres tahun berapa 2016 kayaknya awal-awal dikasih job sama Adi Siput Adi Siput terus disuruh memintaskan beberapa Bonres disuruh pentas disana dan disuruh nyetor izin sanggar saya tidak punya izin nah ternyata Adi Siput yang memberikan izin itu semua izin ini pakai dikasih jalan lah jalan lah tiang berpikir waktu itu berpikir harus apa namanya tampil beda nih sampai tiang tidak tidur-tidur untuk mencari yang terbaru ide nah tiang buat midley waktu itu midley karena ada studio rekaman pengalaman udah gitu pentas disana wah diterima diterima sama orang besoknya lagi pentas barulah orang-orang yang nyinyir itu diam belum itu setelah STI pentas disana mungkin masyarakat merasa ada hiburan yang berbeda kan kita pakai lagu midley beda dari yang lain akhirnya kan kundangan nih dulu kundangan 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 habis pentas disana besoknya udah ada yang di panggung itu yang udah langsung udah kundangan kundangan nah beberapa kali kita pentas di depan pejabat nah dan lain sebagainya nah ternyata PKB entah itu PKB tahun berapa ya kok sebelum pandemi nah diadakan topeng bondres inovatif gitu jadi dibuatkan parade topeng bondres inovatif seperti STI gitu katanya jadi kita yang kayak dijadiin contoh nah gitu jadi contohnya seperti ini loh gitu di layar menurut menurut teman di 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 pakai acuan disini ah masa sih pakai acuan pakai referen gitu masa sih ternyata memang benar kita datang ke PKB ya mereka ya pakai ya kayak STI iringan pun juga apa oh ya mungkin dari sana dan tiang nonton kesana jadi yang teman-teman yang kemarin miring-miring itu ketemu dengan tiang menjauh mungkin kan masalah selera 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 gitu kan yang kalau ini kan yang menariknya juga STI ini kan ya boleh kalau komentarnya soal orang mengatakan bahwa bondres seperti STI ini kan masih ada di saya lihat di mesos juga banyak berkomentar ah bukan hanya pengamat masyarakat pun bilang ah ini paling cuma mengandalkan lelucon kalau tundingan seperti itu bagaimana kalian menungkapi tiang cuai aja karena tiang melihat sekarang ini masyarakat masih butuh lelucon semua mungkin kedepannya mungkin 10 tahun lagi atau 8 tahun lagi akan kembali ke tradisi lagi jadinya butuh penyesuaian lagi tapi disuruh tradisi pun kalian sudah siap siap ini ngomongin soal PKB yang mungkin teman-teman boleh nanti kita kasih cuplikan segini carikan live-nya itu saya sendiri kebetulan saya gak sempat nonton langsung tapi ngeliat rekaman di medsos ini memang gila spontan itu gimana cerita tiba-tiba itu bisa ngajak anak kecil juga naik panggung secara spontan itu gimana itu anaknya saya banyak ini tak jawab itu anaknya tiang memang ya itu nuna nina jadi gini kok anak saya tuh kayak terpancing dia karena awalnya kan saya nari di samuan tiga waktu itu pengundian hadiah kalau enggak salah ada anak kecil yang mondar-mandir saya ajak naik ke panggung saya ajak ngobrol ajak ngobrol ternyata dia mau apa yang saya tanyakan dia jawab si anak kecilnya ini sampai saya suruh nyanyi dia nyanyi ada yang rekam bahkan ada yang ngasih uang saat itu anak kecilnya ini habis itu saya pulang saya lihat kok ada yang rekam ya saya perlihatkan sama nuna nanya ini terutama yang paling kecil yang 2,5 tahun Nina lihat loh ini anak kecilnya berani loh padahal ini pakai topeng ini pakai topeng ini pakai topeng sama kucita Dewi dia nyanyi berani lo enggak nangis dia mungkin nonton ya entah gimana dia bilang kayak gini yang kecil yang 19,5 tahun pokoknya aku harus ada di sana gitu dia bilang kalau sebelum itu mereka memang kurang suka ngikut bapak ibunya dia sering ikut bahkan kayak aku punya podcast juga dia yang jadi gininya selalu ikut kru dia ikut dia mengamati mungkin tidak seperti dia melihat anak kecil ini karena mereka sama anak kecil mungkin gimana saya juga bisa mungkin dia ngerasa aku juga bisa kok kayak gitu dia langsung masuk kamar gitu pokoknya aku harus jadi sana masuk kamar dan aku di rumah emang keserian gitu ayo kalau memang berani masuk yuk aku memang ajarin siapa namanya siapa namanya siapa partai acara partai aku panggil sini sini ikut iya anak kecil ikut dia bilang kayak gini sampai selesai nari kok gak mau sih naik panggung rugi dong belajar udah diajarin tapi gak mau gitu ibu kan nari di panggung itu tidak ada panggung gitu dia bilang dia maunya di panggung oh gitu nah mungkin oh gitu ya oke aku coba nah waktu ini sempat juga kita yang ke apa namanya acaranya dia ditompel celok ontong kan dia kayak acara waktu ini waktu acara karyanya jadi manggunya itu kan ada panggung tuh nah ada bone rest kan disana habis itu tapi bukan aku ada bone rest dari belen dia mau naik ke panggung kok tapi aku cegah jangan 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 sampai rumah tadi kan udah panggung kok nanti dikasih nari pokoknya gitu yang kecil paling kecil yang nani abis itu karena temen temen yang nari itu susi susi CS kan aku takut nanti dia tapi dia mau katanya yaudah masa sih aku juga kurang yakin sampai ketika aku 21 Juni aku ajak dia nanti ibu narinya disini mau gak naik panggung dia kayak yang dimana abis itu dia tak suruh duduk paling depan inilah hajiknya ini bisa nyanyi aku berani gak ngajak dia waktu itu kan ada ibu gubernur nonton takut nangis karena biasanya dia cuma latihan gak ada audien ini banyak nih ada ibu gubernur lagi disana yaudah memberanikan diri mau dia nangis ya nanti udah aku udah punya strategi sendiri yaudah aku ternyata aku tanya aku udah deg-degan saat itu kok bener-bener deg-degan banget ternyata dia mau bahkan lancar berdua gitu habis itu sampai rumah pun kan dia dikasih uang sama gubernur dapet angpau dia tonton lagi videonya dia dia bilang kayak gini tuh kan berani deg-na berani di panggung gitu deg-na dapet uang di panggung dia bilang kayak gitu kok sampai dia belajar sampai sekarang pun mereka belajar belajar jadi liku jadi liku kemeran ibunya masih 2 setengah tahun yang 1 2 setengah tahun yang lagi 1 4 setengah tahun kedua-duanya iya jangan-jangan ini udah bisa langsung jadi menu tambahannya kayaknya ini bisa dijadikan luar dia punya channel juga loh dia punya channel kita tanya dulu ke KPAI itu kena gak ya tapi gini loh aku juga heran aku aku terus terang kalau di rumah aku gak pernah ngajarin nyanyi aku gak pernah ngajarin dia nama aslinya paling cuma nunanina panggilan untuk seni bondas juga gak pernah gak pernah mungkin dia nonton di youtube aku pun yang jadi orang kaget tapi dia pernah gak mengomentari pentas ajik sama ibu dia bisa mengomentari apa komentar biasa kalau dia gak cocok dia bilang apa tuh gak bagus terkadang dia bisa gitu ya terkadang dia nanya ibunya ibu masih marah sama ajik karena di panggung kan ada bentak-bentak itu kalau di rumah nanti nanti nari ketemunya sama Gong Asep Kucita Dewi sekarang kan Mangulo Mangulo yang ngantiin Rahuno Mangulo sama Kak Gaul dia selalu bilang kayak gitu nanti nari ketemu ini nanti dipanggung ketemu ini padahal kalau di rumah dia manggil saya buk caku dia udah tau nama panggung nanti ketemu nama Kucita Dewi tidak langsung itu orang mengatakan mungkin ya bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohon mungkin aku yang juga heran juga anak sekecil ini 2,5 tahun sampai 4,5 tahun kok bisa dia yang mengamati memang gak suka karena media youtube media sosial tapi ada yang menarik juga dari kok jadi bilang Asep saya nanya Asep bagus bebas saya lupa dulu kalau di kampus pernah berapa kali ketemu tapi nama aslinya saya gak tau kalau di luar Bondres berdua kan juga punya podcast kita sama aja kalau biasanya kalau orang tuku kan saingan kalau kita podcastnya beda kita gak saingan kita bisa kombinasi gak ada punya rasa bersaing ada podcast OR yang menarik dari podcast OR ini konsisten mengangkat seniman tradisional terutama dari drama gong arja Bondres dari yang sudah linksiring bahkan yang sebagian besar sudah dilupakan orang apa sebetulnya ingin kalian cari itu dengan artinya tiba-tiba kepikiran membuat itu barangkali kalau dibandingkan dengan membuat sesuatu yang aneh-aneh yang viral mungkin monetisinya lebih cepat tapi kalau ini kan ada kayaknya idealis banget gini loh OR itu sebenarnya kan obrolan rumah antara saya dengan ajiknya kemarin komedi komedi awalnya komedi dari waktu Gunung Agung meletus nah kita kan enggak punya gegayan nih ngoyong di Jumat bandara ditutup habis lahiran nih habis lahiran anak pertama habis itu disuruh yuk buat komedi buat komedi apa nih obrolan rumah karena ngobrolnya di rumah aja yaudah kan terus nih dari yang pertama booming banyak yang minta banyak yang minta buat lagi buat lagi nah itu pun tentang pencerahan juga sebenarnya jadi enggak hanya komedi tapi juga ada isinya ada pesannya jadi mungkin banyak sebagian orang yang memang tertarik habis itu kan lama nih Pakum karena ngigel-ngigel kok podcastnya itu untuk selingin aja podcast belum nih video biasanya video ini OR yang komedi-komedinya aku karena komedi pendek karena aku ngigel-ngigel nah ceritanya dulu tuh laes lah kok kemumai sekarang juga masih laes kan meninggalkan ini nih meninggalkan yang modelnya OR ini dah model buat komedi buat konten lah istilahnya meninggalkan ini nah akhirnya pandemi kok 2 tahun kan job ilang jobnya ilang semua DP bojek masuk tapi jobnya kan ilang-ilang semua udah gitu pengen buat komedi karena gak punya uang kan terganggu idenya kan aku sampe jualan gelungan gabus sempat bikin gitu ya sempat bikin itu pertahanan hidup jualan bakso jualan online enggak aku sewa buka warung aku sewa sampe aku gadein mobil jadi itulah cerita dari para korban pandemi sampe aku gadein mobil nyewa warung buat bakso nah baksonya jalan aku punya gini aku maunya buat konten kan ceritanya abis itu aku bilang gini sama adinya ji aku pengen buat kayak ngobrol-ngobrol deh wawancara gitu tapi seputaran temen aja STI aja yuk Kak Gaul Rahundo gitu sebelum jadi debawati abis itu ya aku harus buat gini-gini harus mateng gitu dia bilang gitu tapi aku maunya santai gitu santai gini ya nanti yaudah jeda-jeda gitu aja ngobrol-ngobrol gitu sebenarnya waktu itu podcast yang serius gitu enggak enggak kemarin dia pingin cuman ngobrol sama temen-temen temen kita kan cuman empat jadi udah empat kan habis habis kan lah dia kan gak mau bikin program seperti itu harus berlanjut harus gini dia kan orang gitu harus gini ini ya tapi aku pengennya yang santai pokoknya ada perdebatan disana habis itu akhirnya nah Tuwaji Mangapel dah yang dateng mampir ke rumah gini-gini gitu ini udah dia udah gitu Bu Tuwaji mumpung deko yuk wawancara wawancara apa dia kan belum pernah wawancara dia kan seniman drama gong kita kupas aja drama gongnya gimana pertanyaan dia kasih dia pertanyaan tanya ini 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 nanti apalin aja dengan pertanyaan ini dengan siapa aja boleh kan koknya santai tapi Ji juga ada ya disana makanya yang di belakang kamera ikut juga menanyakan ya kadang kan suka nimrung juga ya sebenarnya untuk memandu dia juga aku gak tau kok aku harus nanya apa itu bukan memang settingan ya bukan 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 berarti kalau suara Gus Menir muncul itu berarti Kucit Tadew sedang blank makanya kan kembali lagi barang waktu itu masih aduh ada kok lihat aja di ORnya yang pertama kali itu obrolan OS jadinya bukan OR obrolan santai tapi kayaknya abis itu aku waktu gak ada podcast mudanya gak buat itu aku kan di gini kok di warung bakso aku sampai latihan masih buka warung masih buka warung aku sampai latihan om swastiastu sampai semua 4 salam aku ada tuh rekamannya om swastiastu apa kabar aduh pokoknya lebay banget pokoknya untuk pembukanya karena aku gak tau nah akhirnya yang syuting komang apelnya yang dayangin banyak yang nanya tentang drama coba cari ini cari ini aduh sebenarnya kemarin konsepnya kita berdua yang jadi presenter gitu tapi karena satu sebagai juru kamera kalau kamera bisa tinggal bisa yang on nah udah gitu kru nya ini anaknya siapa kru nya ini kru nya ini kru nya berdua ini harus satu strategi iya dulu tiang pikiran dia kucita Dewi tiang agung asepnya jadi tiang pikir waktu kemarin konsepnya kayak seri mulat jadi tiang berperan sebagai pembantu bawa andu tapi pakai agung asep ya bawa kopi ternyata gak bisa anak-anak yang gak ada yang ngurus karena pengempunya pulang kamu gak bisa dua peran ya gak bisa makanya dia yang nimbrung dan saya pilih obrolan rumah kenapa obrolan rumah karena apa pengaluh pengaluh jumah sambil ngempu sambil ngempu jadi konsepnya juga gini seiring perjalannya waktu juga dari penggemar OR itu kan dia yang ngasih cari ini cari ini awalnya belum kebayang waktu itu nyenggen belum karena kan gak tau kok karena drama kita harus fokus drama jadi dia bilang yaudah kita cari ke rumahnya satu-satu kalau dia kan gak tau pemain drama kalau dia kan tau lebih paham nah pas juga zaman itu pandemi orang tuh rada-rada yang nyari hiburan mungkin di youtube ya goya itu rata-rata ngeupload drama gong yang lama-lama jadi aku sekaligus belajar disana kok kebetulan ya kita buat podcast drama gong ini drama gong lagi muncul-muncul yang dulu-dulu artinya ketemu sukerti itu setelah podcast itu tanya makanya kalau dia cari narasumber drama gong dia harus jelasin sama dia karena dia gak ngerti ini jadi putri jadi orangnya ini kalau gak gitu gak ngerti sampai rumah aku nonton lagi oh gini oh gini baru aku tau oh ini oh iya ini berarti ini dan podcast waktu sama drama gong itu yang menurut aku sangat luar biasa karena aku yang orang tidak tau jadi dapat ilmu baru juga kan banyak dari penggemar mereka yang zaman itu sangat ingin sekali bertemu dengan mereka tapi aku yang baru lahir anggaplah aku seniman yang baru lahir kan dari 2012 aku bisa ngobrol loh sama seniman-seniman yang wah luar biasa banget kan jadi awalnya tidak yang modelnya aku berpikiran ini akan bisa dijadikan uang ini aku gak pikir gitu memang tujuannya untuk isi waktu isi waktu dan ya mengarsipkan beliau-beliau berarti dari drama gong baru mudah lanjut ke arjo arjo memang kemarin konsep dia kan dari pemain drama gong yang senior-senior udah gitu arjo dan semua kalangan seni entah itu pematung pemahap musisi musisi juga sastrawan pokoknya orang yang menginspirasi dia mau cari sebetulnya kalau boleh dibilang selain arsep tadi apa yang kuat mendorong Gus Mendi dan Kucita mau melakukan itu karena kan kalau sekarang orang berpikir kengkendek cara ngepang viral pang liu nekang pis kan gitu tapi kalau misalnya dengan mengambil konten seperti arjo dan segala macam mungkin kan masih ada banyak generasi yang berjarak mereka jangankan tokohnya mungkin arjo aja mereka gak pernah nonton gitu kenapa kalian mau melakukan itu bahkan terhadap tokoh yang mungkin yang sudah lingsir yang orang sudah lupa barangkali gitu kalau Tiang sendiri sih hasil karya Tiang biar dikenang sama orang walaupun itu tidak membuahkan uang atau cuan yang lebih yang penting Tiang bangga bisa mengarsipkan tokoh seniman itu sendiri itu aja tapi kalau aku ya satu lagi karena aku tidak lahir dari yang memang tau seni jaman itu satu kan kebanggaan saya bisa ngobrol bareng seniman lingsir ini pengalamannya beliau kalau yang di arjo karena saya lahirnya dari arjo bertemu dengan seniman-seniman idolanya yang modelnya memang apa yang ngetrend pada saat itu genrenya beda arjo-arjo dan aku banyak belajar disanaku dulu mereka gini gini aku bisa sharing gitu loh kalau mau jadi liku itu harus gimana mereka ngasih bimbingan gitu jadi waktu aku ngobrol yang di belakang sebelum kita ngobrolin ke seninya aku juga belajar sanaku entah belajar nyanyi atau apa untuk bekalnya aku jadi aku tayangannya ini mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi juga anak muda yang lainnya jadi jangan sampai melupakan seni budaya kita gitu loh kesulitannya apa selama ini yang dihadapi untuk menemukan orang-orang mungkin alamatnya aja barangkali banyak yang ngak tau itu bagaimana kalian lakukan semua banyak halangannya satu terkadang narasuber gak mau diwawancarai terus sudah janjian sakit jangankan arjo yang senior penyanyi bali ada yang gak mau gak siap berbicara di bawah kamera bener-bener bener-bener ada mungkin itu karakter orang ya ada yang pernah kita juga mencari narasumber ngerayu untuk diwawancara itu tiga jam ngerayunya ngerayunya diwawancaranya padahal padahal selama 3 menit kenapa gak mau gimana ya dia gak tau pokoknya gak mau dia TVRI pun dateng gak mau jadi dia punya akal dia kerjasama sama anaknya yang rayu-rayu kalau ajak ngobrol gini mau kalau pasang kamera gak mau demam kamera mungkin ada sesuatu hal mungkin ada sesuatu hal tapi karena ya mungkin beliau sudah saat itu ibu itu merasa nyaman akhirnya dia mau ajak ngobrol gitu berarti setiap tidak langsung gue sebenarnya maupun kucita belajar banyak untuk bagaimana mendekati narasumber iya aku juga banyak belajar loh kok dari podcast-podcast orang-orang lain itu banyak belajar juga termasuk podcastnya kok juga aku nonton jangan salah bukan orang yang orang yang memang kalau saya nonton kalau saya nonton oke made ini baru podcast namanya kalau kita belum ibu tonton ibu biar bisa gini jawab pertanyaan saya suruh dia tonton ini oke made tapi sekarang udah jauh lebih lancar saya lihat udah mulai lebih tertata tapi masih kemana-mana pertanyaannya itu alami tanya Madi kadang-kadang kita juga sering kemana-mana tergantung mood juga ya benar ya intinya menjadi apa namanya apa ya namanya kita yang bawain acara acara hostnya jadi host itu sulit sulit tidak segampang tapi yang bersyukur karena mungkin rutinitas dan semangat yang kerja 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 ini udah sampai episode keberapa sekarang wah lupa ya episode sudah setahun lebih ini 80-an itu biasanya sebenarnya mau bercerita tuh dapat data dan ada yang kata oh nih alih dini alamat itu gimana caranya dari teman ke teman itu udah karena yang komen komen terkadang narasumbernya juga kan cerita dia si A si B setelah syuting tak tanya nah beruntung karena konsisten sponsor datang kepuasan atau kenyamanan apa yang Gus Menden maupun Kucita rasakan dengan bergerak di bidang seni tradisional karena kayaknya ya kalau dilihat sekarang di luar panggung dan di panggung ah sana harus yang ada masalah happy-happy dia berdoa ya memang happy harus bawa happy tapi kalau orang bilang tuh kayaknya banyak yang bilang ya kayaknya mereka nggak pernah berantem eh jangan salah terkadang kita di panggung juga dalam kondisi berantem tapi ke bawah nggak artinya terpengaruh nggak profesional jadi di rumah terkadang berantem di rumah ya ke panggung ke panggung habis dari panggung baik terkadang nyambung lagi terkadang nyambung lagi terkadang nyambung lagi di panggung baik mudah-mudahan kalau yang selama Sarah ngajinya belum pernah modalnya yang masalah di rumah itu lebih apa namanya membuat kita berantem kebanyakan di panggung terkadang kita kan ngelawa tiktoknya sebenarnya gini maksudnya gini itu yang menjadi masalah bukan masalah keluarga masalah tiktok harus bisa memisahkan dan membedakan kalau ngelawa itu lambat sedetik atau keduluan sedetik itu kan kadang nggak bisa lucu udah campah kadang itu sih tapi kalau misalnya kita dibilang nggak pernah ada masalah gitu sama orang tiap orang ada masalah tapi kita bawa happy dan yang penting tidak terpengaruh ke panggung kita berusaha untuk profesional karena kan kita juga bukan bermain berdua kita ada teman ada teman pangsing dari korban teman nah baik gue semenin maupun ku cita atau dalam konteks STI sendiri apa yang tergagai kayak nilu podcast sudah lancar STI job sudah mulai mengalir lagi itu iklan berapa detik berapa detik apa ya apa ada mimpi pingin bikin apa lagi gitu belum sih dia ngalir sebenarnya ada nggak niat misalnya mengumpulkan seniman-seniman dari wawancara itu untuk dipentaskan bareng atau bikin semacam kalau kalau niat sih ada sebenarnya cuman ya semua itu kan butuh dana mungkin kalau ada sponsor lain mau membiayai untuk dana kan mendatakan beliau juga kan butuh gini apalagi yang jarak jauh jadi itu harus ada kayak ya sponsor dari dulu memang pengen kok modalnya kayak drama gong arjo itu kayak reunian tapi kan menunggu juga yang mudah-mudahan dari pemerintah dan juga yang merasa puasnya disini bisa ketemu dengan senior-senior bisa berjabat tangan menyerap ilmu dan pengalaman pengalamannya yang terakhir ini penanyaan gongnya ini ketika kalian kan sering tampil di panggung dengan meninggalkan karakter di rumah di panggung lucu setelah melihat video permainan kalian pernah gak merasa aneh atau kok kurang pasul atau malah jadi lucu atau maka jadi ini saya ya atau gimana pernah gak pernah kalau Aji itu selalu nah kebetulan juga Tiang juga kalau memang sudah ada rekaman ada yang merekam itu Aji harus nonton harus nonton karena begini karena begini kebanyakan orang itu tidak jujur kebanyakan sumpamanya kalau Tiang pentas Tiang menanyakan sama Bapak-Bapak Adinya gimana pentasnya saya tadi pasti mantep padahal di dalangnya benar-benar makanya Tiang selalu menyarankan harus nonton nonton nah koreksi sendiri ya kebetulan Tiang kan dari dulu juga kameramen kan jadi kameramen terkadang Tiang nyuruh kru untuk syuting nanti biar Tiang lihat oh ternyata disini saya kurang ternyata disini kurang bahkan terkadang Tiang tidak sadar loh ternyata tadi saya bilang seperti ini ya jadi spontannya itu dan artinya untuk itu harus orang mungkin beranggapan asal di panggung jadi artis itu udah aman padahal harus terus belajar terus belajar wawasan juga banyak juga yang disuruh nonton dirinya sendiri tidak mau padahal kalau bagi saya mungkin itu perlu itu perlu karena oh ini asalnya keuang oh disini kurang disini oh ini oh ini bahan loh ini kita bisa mempanjang lagi dan bisa diulang lagi tapi yang pikir sekarang bondres sekarang atau pelawak sekarang itu lebih berat daripada yang dulu beratnya kita baru membuat kando atau lucon yang baru udah beredar kemana-mana kayak penyahi itu dan mereka gak bisa diulang kalau lagu kalau lagu masih bisa makanya pernah punya pengalaman nari lawaan ulang lagi abotai kembali pernah itu punya pengalaman kita datang ke yang punya acara mereka tuh udah ngidupin bondres STI Bali disana padahal itu mau dibawakan coba bayangin gimana terus apa yang kalian lakukan aku ya gimana aku pengen pulang aku bilang gini pulang ya aku udah ada bondres akhirnya kita ngandelin ngandelin spontan yang beratnya kan disana kalau lawakan itu ngulang gak mungkin kalau lagu diulang 100 kali masih oke lagunya yang udah kayak gitu kayak lagu lawaannya sekarang itu berat ada yang nonton di apa di big screen apa itu pakai layar monitor itu yang baru datang ah ini maru yuk artinya memang satu materi itu sangat jarang bisa digunakan berkali-kali ya tercuali kalau tempat yang berbeda tapi di tempat berbeda pun kalau lihat youtube kan sama juga kalau dulu oke lah kayak dulu belum banyak youtuber-youtuber itu kan modelnya kita yang lawaan satu nih bisa ya berapa kita kan punya beberapa paket paketan paket satu paket dua paket tiga ada yang bisa dicampur nih pesuang jadi jadi mengejang buat pebalik di youtube wah susah sekali tapi ngelarang mereka ngerekam juga susah ya susah sampai debat debat juga sama mereka juga susah kalau gak mau direkam ya jangan pentas sempat digituin tapi kita ada mau gimana lagi ngomongnya dan mereka ngerasa dengan tiket 20 ribu bisa menguasai semuanya gitu aduh ya ambil ikmahnya aja gak enak jadi siniman gitu ya ini kayaknya masih banyak lagi sebenarnya yang kita ceritakan belum lagi lucu-lucuan yang lain ya tapi karena keterbatasan waktu mudah-mudahan next time bisa ketemu lagi dengan Gus Menir dan Kucita Dewi dan bisa kita sambung dengan kisah Sukadu ke lain di balik ini lagi siap terima kasih atas kehadirannya di Okemade dan tetap jangan lupa kita dukung seni tradisional kita sama-sama lestarikan dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh OR juga bisa terus berlanjut terima kasih sekali lagi dan tetap jangan lupa salam sejangkir kopi hangat